Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sekarang hari Minggu 23 Januari 2022 Ini agak telat ya karena channel ini baru channel ini baru dibuat tanggal 1 Januari 2022 2022 tapi baru sekarang tentang menjelaskan apa itu Intraver aplikasi penantang Tua Raksasa di Surabaya sendiri Intraver termasuk satu diantara dua aplikasi Aceh konlen yang sedang naik daun ya satunya lagi Per atribut kuning-kuning pasti tahulah Untuk video kali ini akan menjelaskan Intraver itu apa Saya ambil dari wikipedia ya Intraver adalah sebuah layanan pemanggil kendaraan Dengan lebih dari 80 juta pengguna di lebih dari 600 kota di 38 negara Ini dari wikipedia tapi saat kita mendownload di playstore Ternyata sudah 100 juta yang mendownload 100 juta pengguna Dan lebih dari 50 negara Intraver adalah salah satu dari tiga aplikasi berbagi kendaraan dan taksi Papan atas di seluruh dunia berdasarkan unduhan Salah satu dari tiga ya aplikasi Berarti termasuk tiga besar ya Di seluruh dunia maksudnya Perusahaan tersebut beroperasi di Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, Botswana, Brasil, Meksiko Guatemala, Colombia, Peru, El Salvador, Chile, Ecuador, Costa Rica, Panama, Honduras Republik Dominika, Bolivia, Nicaragua, Tanzania, Afrika Selatan, Kenya, Uganda, Nigeria, Botswana, India, Indonesia, Thailand, dan Malaysia Malaysia sendiri dinyatakan ilegal Hmm ilegal Pemerintah Malaysia mungkin Melarang ya Intraver sendiri didirikan Di kota Yakuts pada 2012 Itu dari wikipedia ya Bagaimana dari Situs resminya Intraver Bagaimana dari